Intro Beredar sebuah artikel yang menyebutkan tenaga ahli utama kantor staff presiden Ali Mohtar Ngabalin ikut ditangkap KPK bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Akun Facebook Nyindir AJ turut membagikan artikel ini pada 26 November 2020 Benarkah Ali Mohtar Ngabalin ikut ditangkap KPK bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Dari hasil penusuran tim cek fakta medkom.id Faktanya Ngabalin hanya satu rombongan bersama Edi usai kunjungan ke Hawaii dan tidak termasuk pihak yang diamankan Dilansir dari medkom.id Ngabalin mengaku tak ditangkap KPK lantaran ia tidak terkait dengan kasus ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan Namun Ngabalin tidak menampik ikut dalam perjalanan menuju Hawaii bersama Edi Prabowo Ngabalin mengaku bertemu dengan penyidik KPK usai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Namun dia diminta untuk tetap tinggal sedangkan Edi pergi bersama penyidik Kesimpulannya Glam bahwa Ali Mohtar Ngabalin ikut ditangkap KPK bersama Menteri Edi Prabowo adalah salah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!